Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube akuntan muda. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang jurnal penyesuaian atau dikenal dengan adjusting entries. Pada jurnal penyesuaian atau adjusting entries ada beberapa hal yang mesti kita ketahui atau yang mempengaruhi terjadinya atau perlunya penyesuaian akuntansi. Jadi, yang pertama ini berkaitan dengan masalah waktu. Lalu yang kedua bagaimana atau hal-hal yang mempengaruhi jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Jika kita berbicara tentang masalah waktu, para akuntan sering membagi umur ekonomis perusahaan ke dalam beberapa periode atau yang lebih dikenal dengan istilah asumsi periode waktu. Nah, secara umum perusahaan membuat laporan keuangan setiap bulan untuk pengambilan tindakan perbaikan atas kegiatan operasional yang menyimpang dari tujuan perusahaan. Namun, apabila penyajian laporan keuangan masih dapat ditunda sampai dengan berakhirnya kegiatan operasional dari satu perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara final beserta pengakuan pendapatan dan beban secara lebih pasti. Nah, ada tiga hal yang mempengaruhi masalah waktu. Yang pertama, tahun fiskal dan tahun moneter. Yang kedua, basis accrual versus basis kas. Dan yang terakhir adalah pengakuan pendapatan dan beban. Sekarang kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Proses penyesuaian ini merupakan proses pemutakiran data keuangan di setiap akhir tahun atau di setiap akhir periode akuntansi sebelum laporan keuangan disesul. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan harus melakukan jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita bisa lihat, satu, terdapat beberapa transaksi yang belum dilakukan jurnal karena belum saatnya untuk melakukan jurnal. Jadi, transaksi yang ada belum saatnya untuk dilakukan jurnal. Yang kedua, terdapat beberapa beban yang dilakukan jurnal selama periode akuntansi karena beban tersebut belum digunakan atau expired. Dalam artian bahwa selama periode akuntansi terdapat beberapa beban yang belum dilakukan jurnal karena beban tersebut belum digunakan. Dan yang terakhir, terdapat beberapa transaksi yang belum dilakukan pencatatan. Jadi, ada tiga alasan kenapa perusahaan perlu melakukan jurnal penyesuaian. Tadi pertama bahwa masih terdapat beberapa transaksi yang belum dilakukan jurnal karena belum saatnya perusahaan melakukan jurnal. Yang kedua, terdapat beberapa beban yang dilakukan jurnal selama periode akuntansi karena beban tersebut belum digunakan. Dan yang terakhir, terdapat beberapa transaksi yang belum dilakukan pencatatan. Lalu, apa saja tipe-tipe jurnal penyesuaian? Kita dapat membagi dua tipe jurnal penyesuaian. Yang pertama, pembayaran di muka atau prepayment berupa penangguhan atau deferral. Dan yang kedua, unsur-unsur yang masih harus dilakukan atau accrual. Untuk penangguhan deferral, kita bagi menjadi dua. Yaitu beban dibayar di muka, private expense, dan pendapatan diterima di muka atau unearth revenue. Sedangkan, unsur-unsur yang masih harus dilakukan atau accrual, ini kita bagi menjadi dua juga. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima atau accrual revenue. Dan yang terakhir adalah beban yang masih harus dibayar atau accrual expense. Sekarang, kita bahas tentang pembayaran di muka atau prepayment berupa penangguhan deferral. Ini dia. Kalau kita berbicara tentang pembayaran di muka, prepayment berupa penangguhan deferral, kita dapat bagi menjadi dua itu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Tadi, kalau yang accrual, kita juga bagi menjadi dua. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Deferral adalah beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan, yang accrual, masih ada pendapatan yang masih harus diperima dan beban yang masih harus dibayar. Beban dibayar di muka ini bisa dicatat dengan dua cara. Yang pertama, beban dibayar di muka dicatat sebagai aset pada awal pembayaran atau dicatat sebagai beban pada awal pembayaran. Jadi, deferral untuk beban dibayar di muka atau prepayment expand bisa kita catat dengan dua metode. Yang pertama, dicatat sebagai aset pada saat melakukan pembayaran di awal atau dicatat sebagai beban pada awal pembayaran. Lalu, jurnalnya sebagai berikut. Pada awal pembayaran, beban dibayar di muka dicatat sebagai aset. Jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Ini kita catat sebesar beban yang benar-benar telah menjadi beban perusahaan. Lalu, beban dibayar di muka pada awal pembayaran kita catat sebagai beban atau expand. Jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa dibayar di muka di debit dan di kreditnya adalah beban sewa sebesar yang belum menjadi beban perusahaan. Di sini ada bedanya. Kalau beban dibayar di muka dicatat sebagai aset, maka kita catat sebesar yang benar-benar telah menjadi beban perusahaan selama satu periode akuntansi. Sedangkan beban dibayar di muka kita catat sebagai beban atau expand, maka yang kita catat sebesar yang belum menjadi beban perusahaan. Kemudian, pendapatan diterima di muka. Sama halnya seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka ini kita bagi menjadi dua. Pendapatan diterima di muka yang kita catat sebagai hutang atau pendapatan diterima di muka yang kita catat sebagai pendapatan. Jika kita catat pendapatan diterima di muka sebagai hutang, maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka debit dan pendapatan sewa kredit sebesar pendapatan yang sudah boleh diakui. Jadi, misalkan kita menyewa rumah kontrakan 1 tahun 12 juta. Nah, kita sebagai anak kontrakan sudah bayar 12 juta dan sudah kita tinggali selama 6 bulan. Maka, ibu kos atau ibu kontrakan baru boleh mengakui pendapatan yang ibu kos terima dari kita yang dicatat sebagai hutang itu sebesar 6 juta. Karena, pendapatan yang sudah boleh diakui 6 juta berasal dari mana? Berasal dari 6 bulan dikali 1 juta. Kalau tadi 1 tahun 12 juta dan kita sudah tinggal di kontrakan selama 6 bulan, maka ibu kos atau ibu kontrakan baru boleh mengakui pendapatan yang dicatat sebagai hutang sebesar 6 juta. Kemudian, yang kedua, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Kalau pendapatan diterima di muka dicatat sebagai hutang, pendapatan yang kita akui adalah pendapatan yang sudah boleh diakui, maka pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan kita catat sebesar yang belum boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, ini bedanya. Kalau pendapatan diterima di muka kita catat sebagai hutang, maka kita mencatat pendapatan yang sudah boleh diakui dalam satu periode akuntansi. Tapi, kalau pendapatan diterima di muka kita catat sebagai pendapatan, maka yang kita catat sebesar pendapatan yang belum boleh diakui sebagai pendapatan. Itu bedanya. Lalu, kita masuk ke dalam unsur-unsur yang masih harus dilakukan atau ekrual. Yang pertama, ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini kita catat sebesar yang belum dibayarkan. Contoh adalah beban gaji di debit dan kredit hutang gaji. Ya, menyesuaikan beban gaji yang belum dibayarkan. Terus, Oh, maaf, terbalik. Jika pendapatan yang masih harus diterima, maka yang kita catat di debit adalah pihutang, di kredit adalah pendapatan diterima di muka. Sebesar pendapatan yang sudah boleh diakui dalam satu periode akuntansi. Sedangkan beban yang masih harus dibayar, contohnya adalah beban gaji dan hutang gaji. Jadi, beban yang masih harus dibayar, contohnya adalah ini. Debitnya adalah beban gaji, kreditnya adalah hutang gaji. Berapa? Sebesar beban yang belum dibayarkan. Jadi, unsur-unsur yang masih harus dilakukan atau secara akrual, kita bagi menjadi dua. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima, ini dicatat sebesar pendapatan yang sudah boleh diakui. Sedangkan, beban yang masih harus dibayar, ini kita catat sebesar beban yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Contohnya adalah beban gaji di debit dan kreditnya adalah hutang gaji. Jadi, nanti teman-teman di rumah, tolong ini nanti ininya diperbaiki ya, karena ini salah penempatan. Pendapatan yang masih harus diterima, debitnya adalah pihutang, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar pendapatan yang sudah boleh diakui. Sedangkan, beban yang masih harus dibayar, ini disatat sebesar beban yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Contohnya adalah debitnya beban gaji, kreditnya adalah hutang gaji. Demikian, untuk pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Semoga bisa membantu teman-teman untuk membedakan atau untuk menyusun jurnal penyesuaian. Kapan beban itu dibayar? Di muka dicatat sebagai aset dan dicatat sebagai beban. Berapa yang harus kita catat? Kemudian, pendapatan diterima di muka, apakah dicatat sebagai hutang atau dicatat sebagai pendapatan? Kalau dicatat sebagai hutang, maka kita catat sebesar pendapatan yang sudah boleh diakui, sedangkan pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, kita catat sebesar pendapatan yang belum boleh diakui sebagai pendapatan. Sedangkan, pada awal pembayaran dicatat sebagai aset, beban dibayar di muka kita catat sebagai aset, maka kita catat sebesar yang benar-benar telah menjadi beban. Dan, kalau beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, maka yang kita catat adalah beban yang belum menjadi beban perusahaan. Demikian, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!